Pada reaksi antara logam Seng, logam Seng ini adalah Zn, jadi kita tuliskan Zn, dengan larutan asam klorida, asam klorida adalah HCl, akan terbentuk larutan Seng klorida, jadi kita mesti hafal kation anion, nah untuk Seng itu Zn nya adalah 2 plus kation nya, dan klorida itu Cl-, jadi kalau kita buat senyawanya, caranya gimana, kalau lupa lihat tata nama senyawa ya, bagian tata nama senyawa, ini menjadi ZnCl2, oke, caranya ini kita silangin aja, ini satunya disini, 2 nya kesini, ya tukar tempat, nah berarti menjadi ZnCl2, yaitu Seng klorida ya, dan gas hidrogen, jadi ditambah dengan H2, nah setelah kita kayak begini, kita setarakan dulu nih koeficiennya, jadi disini atom Cl-nya ada 2, di sebelah kiri kita tambahin 2 ya, supaya sama-sama 2 atom Cl-nya, hidrogennya 2 juga sebelah kanan, sebelah kiri juga 2, Znnya 1, disini juga 1, jadi cocok, ya, nah kalau gitu jawabannya yang mana nih, jawabannya adalah kita lihat yang B ya, Zn tambah 2 Cl menjadi ZnCl2 tambah H2, nah seperti itu ya, nah untuk simbolnya kalau logam itu adalah Seng, maka dia solid, kalau larutan dia aqueous, ya, ini juga ada larutan lagi, dia sama aqueous, kalau gas belakangnya G, oke ya, nah supaya nggak lupa channel ini, silahkan di subscribe, dan jangan lupa di like dan di share juga videonya, dan di akhir video juga ada link untuk mempelajari soal-soal lainnya, oke,